Jangan begitu dong, bikin persekjen memalukan Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persekjen, tidak berpikir. Masa kita diverifikasi di dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri om PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun? Kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa jawab jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus, bagus, bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak. Jangan ditambah, Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Anita Jakoba marah dan meminta pimpinan Komisi 10 untuk memberikan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendik Butristek. Amarah itu diluapkan Anita saat rapat kerja Komisi 10 DPR dengan jajaran di Kemendik But, termasuk Mendik Butristek Nadiem Makarim di gedung DPR RI Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Awalnya, dia menyinggung soal kekurangan anggaran Rp15 triliun di Kemendik But. Anita mengatakan, Kementerian seharusnya melakukan koreksi diri kenapa kekurangan itu bisa terjadi. Dia kemudian menyebut bahwa realisasi anggaran Kemendik But masih bermasalah karena tidak sampai kepada penerima atau peruntukannya. Anita memberi contoh, di Dapilnya di Nusa Tenggara Timur, ada 17 bangunan sekolah yang sampai sekarang belum selesai pembangunannya, padahal sudah dianggarkan sejak tahun 2021. Oleh karena itu, dia mengatakan, tidak perlu ada penambahan anggaran untuk Kemendik But dalam alokasi APBN 2025. Bahkan sebaliknya, Anita meminta agar pimpinan Komisi 10 DPR RI melayangkan rekomendasi ke KPK agar memeriksa anggaran di Kemendik But. Tak hanya dibuat kesal karena masalah anggaran, Anita kembali berapi-api saat menyoroti kebijakan yang dibuat Kemendik But. Dia menyebut soal peraturan Sekretariat Jenderal atau Persesjen yang dikeluarkan oleh Sekjen Kemendik But Suharti. Menurut dia, ada isi pasal dalam Persesjen itu yang menyebut bahwa data yang direkomendasikan oleh Komisi 10 DPR harus diverifikasi ulang oleh Dinas Pendidikan.